Halo selamat datang di YouTube channel saya Defenditama nah kali ini saya nggak akan kasih tutorial tentang CI4 atau bikin aplikasi tapi kali ini saya mau main-main code wars nah ini karena saya belum sempat bikin tutorial aplikasi lagi belum sempat nyiapin bahannya ya karena kesibukan pekerjaan ya jadi saya main-main code wars aja nah code wars ini kalau saya baca-baca atau lihat di YouTube kayaknya sejenis apa ya challenge coding itu ya jadi saya kayaknya asik nih kalau buat konten kayak gini nah sekarang kita coba aja code warsnya saya sendiri belum pernah login ke code wars baru ini tadi buka code warsnya lalu saya sign-in coba sign-in ternyata bisa sign-in pakai github saya mau coba sign-in pakai kitab saya dikirim ke email saya saya dulu kode verifikasinya google.com otorize code wars terus github account is not link to an exiting code wars user terus gimana ya main-main saya malah lupa password github saya apa ya invalid email github account is not link to an exiting code wars user apa nggak bisa pakai kitab ya ya udah saya sign up aja deh sign up aja join coba coba join us Oh suruh milih skillnya dulu suruh milih skillnya dulu coba PHP aja ini kodenya nggak di eksekusi dengan baik ini kayaknya karena kurang return coba ya submit bener nggak status ending request eh bener ternyata cuma kurang return link your kitab account enlist Oh jadi untuk login dengan kitab perlu di link pakai sign up tadi ya nggak bisa langsung terus ini what is your programming experience saya sih Junior deh Junior aja enggak berani bilang saya mid-level atau senior karena aplikasi saya cuma aplikasi-aplikasi yang ya usernya nggak begitu banyak terus you would like to receive our newsletter nggak usah deh spam the language you wish to train on bahasanya PHP coba save ini apa ini your next challenge kayaknya ini ini apa ya keterangannya mungkin ya saya zoom dulu biar agak gede oke an isogram is a word that has no repeating letter consecutive or non-consecutive implement of function that determine whether a string that content on letter is a isogram assume the empty string is an isogram ignore letter case oh jadi isogram itu kata yang nggak punya huruf yang berulang jadi ini is isogram true oh iya ini apa ya keterangannya mungkin ya ini saya klik apa ya habis ini ya print oh iya tips kata attempt attempt this button will submit your code attempt untuk submit kode test untuk ngetes solusinya production quality code nah langsung coba aja nah ini disuruh ngetes isogram atau bukan ya berarti ya coba berarti kalau buat ngecek apakah ada kata berulang apa nggak nah saya langsung nulis aja ya kan ini bukan tutorial ya saya ngetes-ngetes aja mungkin temporary dulu temporary huruf nure agar iterasi string gimana ya iterate string PHP Oh pakai string split dulu kenapa stock overflow nggak bisa dibuka stock overflow str split PHP string split sama explode bedanya apa ya string split nah pakai ini aja deh ya bisa ayah mau bikin restring str split istrinya kita kasih kesini lalu kita bisa for its restring ss gimana ya kayak gini kita repush ke m stringnya pertama PHP cek if string content if value in array ada PHP in array function kayak gini if in array if s ada di array time if in array time ini kalau ada berarti bukan isogram return false tapi kalau nggak ada di array push ini return true nah semoga kayak gini coba tes apakah bener same charge might might not be same case file asserting the true match expected false salah ya kayaknya ya true firma ini isogram ini false kenapa ya string split enggak bisa tahu dimana ininya ya salahnya ya enggak bisa ngeran sekarang ngeran buat ngetesnya gimana ya ngeran buat tesnya kita udah inya tuh suri part if string sama dengan dengan ini hitam truk sangat tidak efektif sekali Oh ternyata bukan itu masalahnya saya kira ini is isogram string jika di dalam array stringnya di dalam array nya Aduh yang simpel kayak gini Ceng nggak bisa ya ap for each string char bener pakai str split string jadi array Array nya di iterasi sebagai s if in array s tem return false selain itu masukin ke tem kalau masuk semua berarti return nya true dia isogram karena nggak ada yang di in array nomor satu aja udah salah file one exit code one kenapa ya kita nggak bisa gini ya printer restring keluarnya apapun nge-debuck run gitu oh bisa mous dia gagal di is isogram atau perlukah ini s lower string apa ya lower string str to lower str to lower tes eh you have password tes Oh jadi masalahnya tadi saya ini bahwa huruf besar semua huruf kecil itu dianggapnya beda jadi harus di string to lower dulu biar sama ini sampel case nya pas semua coba diatemp yeh tes sampel udah tes random udah submit ya ternyata berhasil solusinya pada singkat-singkat kecuali saya tapi yang penting jadi is practice solution that you think are good combination clever foods oh you can put another code warrior jadi kita nggak tahu ya tempat kita tadi apa kayaknya bad deh wow udah bisa selain selain gini ya keren keren bisa ya kepanjangan efektif kotnya each time you complete a kata you will be shown the solution next kata oh ini namanya kata ya trendingnya itu kata kayak karate ya kata jokata description jokata test case nah yang penting udah bisa collect ini apa add to my collection done next kata return the number count of vowel in the given string vowel to a vowel vowel vowels vocal in the given string we will consider ios vowels for this kata but not why the input string will only consist of lower case return the number count of vowel in the given string return the number count of vowel in the given string oh seru hitung vokalnya pakein are tadi bisa nggak sih saya bikin variable false isinya a a e i o u disini terus for each str split str if in array if in array kalau s eh gimana ya s ada di vowels plus gini semoga vowels count plus 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 tesnya eh bener attempt bener lagi submit submit codingannya panjang lagi yang lain pasti pada pendek-pendek tuh kan ada yang kayak gini kayak pragmatch terus saya nggak kepikiran untuk itu oke next kata 7Q ini deket point Q gitu ya kalau berhasil ya point kita dimana sih kok saya masih bingung pake ini kita coba train in this little assignment you are given a string of space spotted number and have to return the highest and lowest number there will always be at least one number in the input string output string must be two numbers as parted by a single space and highest number is first oh returnnya the highest and lowest number coba berarti dari inputnya di explode dulu ya coba array current number sama dengan explode di php gimana ya php explode mau export biasa explode separatornya sama yang mau die export explode kalau nggak salah terus cari terendah sama tertinggi berarti bisa nggak sih nyari langsung di array php array find max ternyata ada max value the max function ini php find maximum value ada max berarti ada min oke oke kita close dulu oke kita close dulu eh higher 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 sama dengan max area numbers area numbers highest ya nggak ada highest maafkan bahasa inggris saya highest lowest lowest kita tes eh benar attempt benar lagi kalau attempt benar harusnya jadi submit nah submit 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 jam 12 malam lebih oh iya q-nya nambah jadi 11 tadi 9 ya mirip-mirip inilah tadi cuma saya bisa aja next kata langsung trend dulu aja your task is to construct a building which will be a pile of n cubes the cube at the bottom will have a volume of n pangkat tuh bahasa inggrisnya apa ya n pangkat 3 the cube above will have volume of n-1 aduh susah ini and so on until the top which will have a volume volume 1 pangkat 3 you are given total volume of m building being given m can you find the number n of cubes you will have to build the parameter of the function find nb find nb will be an integer m and you have to return the integer n such as n pangkat 3 tambah n-1a and seterusnya find nb ini masih belum paham ini suruh ngapain sebenarnya your task is to construct a building which will your task is to construct a building which will your task is to construct a building which will your task is to construct a building which will your task is to construct a building which will your task is to construct a building which will your task is to construct a building which will your task is to construct a building which will ini mnbm coba kayak masukin rumus ya pakai rekursif atau pakai apa ya nih function nnb ini disuruh ngiterasi gini for m i sama dengan 0 i kurang dari m i plus-plus gimana ya saya belum paham pertanyaannya pes Anda untuk membangun gedung yang terdiri dari file of cubes volume-nya paling bawah n pangkat tiga piramid jadinya ya coba deh m0 berarti ini rumusnya volume pertingkatnya berarti ya n pangkat tiga atau ini begini ya i lebih besar 0 i min min si pangkat tiga terapangkat di php gimana ya pangkat di php nggak pernah pakai pangkat-pangkatan saya di php php operasi pangkat oke oh di php di php di php bilangannya harus pangkatnya php angkat angkat 3 m plus sama dengan i saya return time-nya coba tes bener nggak unexpected unexpected dalam ini kurung-kurawal line 10 kan 10 mana nggak ada line 10 ini nutup ini ini nutup ini oh ini kurang titik koma tes apakah codingan saya terlalu lambat jadi lama banget disini close dulu aja wow time out berarti codingan saya sangat nggak efektif integer m kamu harus merita integer n gimana sih saya bingung soalnya n pangkat 3 n win 1 pangkat 3 kita suruh nyari n-nya sebenernya apa sih ini ya tugas anda membangun building file of n cube n pangkat 3 oh kamu dikasih total volumenya dengan diberikan m kamu dapat mencari jumlah n cubes oh suruh cari jumlah cubes-nya suruh cari jumlah cubes-nya saya bingung being given n you can find the number n of cubes you will have to build jadi kita dikasih m-nya terus kita suruh nyari n-nya coba discuss ya discuss ya saya nggak tahu ini gimana percayainnya saya aja bingung sama pertanyaannya selamat menikmati selamat menikmati tidak membantu saya males bacanya kita coba lagi aja hmm kita ada punya volumenya suruh nyari cube-nya searcher m kita googling aja jawabannya ini ada word first mode yang ngasih gitnya ini di python codingannya coba kita translate ke php saya masih belum paham ini gimana output sama dengan 1 cek sama dengan 0 kasih while while di php gimana saya lupa while di php while loop oh while condition is true while cek kurang dari sama dengan m ini ngecek apakah nilai cek kurang dari m ya kalau masih kurang cek plus sama dengan output angka 3 kalau cek sama dengan m return output ini output plus sama plus plus lain itu return 1 min 1 saya masih gak paham logikanya gimana ntar running aja tes file asserting that null match expecting 2022 dia mengecek mengecek apakah ceknya kurang dari sama dengan m cek plus sama dengan o aduh saya bingung output output pangkat 3 kalau cek sama dengan m dan output 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 plus sama dengan 1 sama aja harusnya terima kasih mengecek em Um... 418 359 534 009 bener kenapa outputnya ini ya coba Ico output 2022 kah 2022 Oh ini setarnya dari starnya dari dua coba kalau output ini saya starnya dari nol tes satu dua tiga empat lima go check selamat menikmati apa ini disini saya nggak tahu ngapain ya nyoba-nyoba aja ini ceknya nol output satu gimana ya ceknya satu outputnya dua satu dua akhirnya mulai dari berapa sih dari satu pangkat tiga satu pangkat tiga harusnya satu pangkat tiga satu pangkat tiga apa kebalik ya awalnya satu pangkat tiga ternyata ceknya 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 cek plus sama dengan output output pangkat tiga output pangkat tiga satu pangkat tiga kan satu satu pangkat tiga satu pangkat tiga 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 Karena satu pangkat tiga Project yang satu ini udah bener tapi kok kurang satu ya 2022 dari 2023 kalau ini hasilnya angkanya udah sama seharusnya minus satu sih itu satu sangat tidak mungkin saya cari yang lain Hot Wars PHP saya mentok nggak ngerti gimana ini pertanyaannya aja saya bingung kayak apa ini maklumlah programmer cuma asal jadi algoritma nggak begitu paham kenapa koneksi saya lambat ya Aduh ini panjang banget codingannya pakai Python lagi kenapa nggak ada yang PHP ya pakai bahasa apa ini Java ya ini sama konsepnya M M 0 N O ini kurang dari M tes malah joga 2022 file asserting that no match expected 2022 ini harusnya 2022 returnnya ini harusnya 2022 returnnya ini harusnya ini harusnya ini harusnya ini harusnya kita coba coba cek di jaut output pain harusnya udah bener ya bener 2022 0 kenapa returnnya ke hitung 0 ya function rate Oh ini kurang T ternyata diri tadi kurang teh nah entahlah ini apa yang penting selesai sub-meet next saya angkat tangannya tadi enggak paham tadi apa train you are going to be a given a word your job is to return the middle character of the word if the word length is out out itu ganjil ya atau kenapa out return the middle character if the word length is even return the middle to character Iya kalau panjangnya ini ganjil balikin tengahnya aja tes ting tes ting tujuh karakter ganjil di tengahnya doang tes 4 jadi es maes input word string of length 0 sampai seribu lengnya oke kita coba aja get middle pakai strln kayaknya if strln text string line strln modulo 2 kalau 0 berarti kenap ya kalau kenap dikembalikan dua kata yang di tengah coba saya bikin variabel panjang strln text ini panjang kita ganti di sini panjang tujuh bagi dua tiga 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 tujuh bagi dua tiga sisa satu berarti ini apakah pakai for each atau bisa pakai stln text string line strln text string line strln text tiga tanya kalau dia genap seterusnya Hai bagi dua 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 sama tiga dua kata batman 6 6 bagi dua tiga tiga sama empat O berarti return r-text di indeks yang tengah sama r-text index tengah plus 1. Kalau bukan itu berarti ganjil. T-E-S-T-I-N-G 7-7 bagi 2 itu 3. 3 current yang keempat. Semoga benar. Tengah plus 1. S. Salah. Expited ES malah dapetnya ST. Ya ampun kan indeksnya mulai dari nol ya. Berarti kayak gini. Berarti ini kayak gini. S. Attempt. Ya benar. Submit. Nah kalau ini saya ngerti. 25 plus honor. You now have the ability to vote on beta kata. Ini bisa vote. Next kata. Train. Pankram is a sentence that contains every single letter of the alphabet at least once. Berarti pankram itu sintans kalimat yang mengandung setiap huruf single letter 1. The quick brown. Oh iya. Lalu. Given a string data quater ear or not it's a pankram. It's not true if it is false if not. Ignore number and punctuation. Ignore number and punctuation. Suruh. Ini pankram atau bukan. Punctuation tanda baca mungkin ya. Atau nggak salah. Bahasa inggris saya kurang bagus. Iya tanda baca. Suruh mengignore tanda baca sama number. PHP. Replace number and punctuation. Kita replace dulu semua. Angka. Sama tanda bacanya. Oke regek bisa sih. Saya juga nggak apal regek gimana. Ini kenapa koneksi saya lama ya. Nah. To keep letter only. Kita pakai ini. Letter only. Ini di replace. String. Nah. Eh. Control S. Submit. Otomatis. S. Break. Replace. Saya pakai cara yang tadi. Time Array. Lalu. For each. Str. S. Sebagai. Kata itu letter. Enter. Untuk setiap katanya. Saya push. If dulu. If. Lalu letter-nya. Di Array time. Kita return aja. False langsung. Karena dia bukan panagram. Temp. Kalau nggak. Repush. Temp. Kita push letter-nya. Kalau itu nggak ada. Return false. Berarti sini return true. Pass. Ya. Salah. False match. Expected. Hmm. Kenapa ya. Go back. Eco S. S. Equipment. Fox. Oh. Panagram itu nggak. Bisa lebih sekali ya. Oh. At least once. Oh. Semua alfabet. At least once. Hmm. Jadi. Tadi. Saya. Mikirnya kayak di awal tadi ya. Harus ada minimal satu. Ternyata harus ada semua alfabet. Alfabet kan ada 26 ya. Nah. Kita push aja ini. Kita push. Sama kayak gini. Coba. Temp. Kalau in array. Nah. Ini kita push. Kalau dia nggak dalam array. Nah. Kayak gini. Kalau udah selesai. Ada nggak sih. Array count itu. Count. Kayaknya ada ya. Con array. Oke. Count. Lalu array-nya. Ada kan. Con array. Count. Kita count time-nya. Alfabet kan 26 kan ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, K, L, M, N, O, P, G, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ya, 26. Kalau di count sama dengan 26. Kita return true. Selain itu kita return false. Tes. Ini berapa ya. Ico. Ico. Count time. Coba tes. Hah? 27. Emang apa aja ya? 27. Ico. S. S. Tep. Coba. Print R. Temp. 27 sih dihitungnya. TH e A X harusnya 26 dong kaunnya 27 T apakah Oh iya T dihitung dua kali T besar T kecil jadi ini di str to lower test nah tem Oke submit nah berhasil Oh di PHP ada kayak gini ya ada fungsi range A sampai Z ya saya baru tahu itu oke next ini yang terakhir buat malam ini udah jam hampir jam 1 ini hari Jumat sih besok Sabtu dan panjang banget nah semoga saya bisa train part of series this kata is part of a series of the morse code after use of this kata you may move to the next one on this kata you have to write a simple morse code decoder while the morse code is now mostly superseded by voice and digital data communication channel it still has its use in some application around the world the morse code encode every character as a sequence of dots and dash for this is for example the letter A is code as titit letter Q is coded as titit titit and digit 1 is code as nah begitulah the morse code is case insensitive traditionally capital letter are used when the message is written in morse code a single space is used to separate the character codes and three spaces are used to separate word single space untuk memisahkan terhuruf tiga space untuk antarkata not extra space before of a third code is no meaning in addition to letter digit and some punctuation there are some special service codes the most uterus of this address the stress signal SOS the specials are treated as a single special character and usually a transmitted expert word your task is to implement a function that will take the morse code as input and return adequate human readable string wow recording purpose you have to use ascii character titik strip not unicode character maksudnya nggak ngerti the morse code preloaded in ini maksudnya belum terjemahin tapi saya nggak ada bayangan sama sekali nanti ngerjain di php-nya gimana suruh nge-decode nah karena saya bingung mungkin saya lanjutkan lain kali aja sambil saya googling-googling dulu gimana jawabannya ini Oke sampai disini dulu videonya semoga video yang aneh ini bermanfaat buat yang mau nyoba-nyoba code wars nyoba-nyoba belajar logika kalau pengen ngerti logikanya biar lebih gampang lagi kalau ngoding nah sampai disini saya ada Venditama sampai jumpa di video berikutnya terima kasih